malam Rabiul Awal ya malam 12 Rabiul Awal malam maulid Nabi semoga kita senantiasa mendapatkan tempatan untuk sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang strategi eksekusi strategi eksekusi judulnya namanya disiplin eksekusi tadi kita sudah bicara tentang keuangan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang model bisnis dan sudah menggali tentang produk dan market yang akan kita bidik sekarang kita akan melihat apakah itu semua dapat dilaksanakan apakah itu semua dapat diselenggarakan saya ingin kembali untuk menyampaikan pembahasan pada pertemuan yang pertama tentang golden cycle dari Simon Sinek Golden cycle Simon Sinek masih pada ingat semua silahkan diketik di Zoom chatnya masing-masing apa saja itu golden cycle yang pernah kita bahas sebelumnya silahkan di Zoom chatnya masing-masing ya silahkan masih oke coba disebutkan ada tiga golden cycle ya why how what why itu apa why itu kan ada bla 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 in why bla 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 in how bla 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 in what nah why nya apa oh nya apa what nya apa oke silahkan clarity in why ya clarity in why kalau how apa kalau how disiplin in how terus kalau what nya kalau what nya konsisten in what oke clear masih ingat ya terima kasih untuk Mbak Rania Mbak Siti Aisha Mbak Faiha Faiha ini apa ini Imdat Faiha terus ya itu Mas Alfie Hifari juga terima kasih banyak yang sudah responsif pada pertemuan kita pada malam hari ini nah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang disiplin eksklusif ada di mahasiswa ada yang pernah tahu enggak dengan 4DX saya ketik ya 4DX di Zoom chat ada yang pernah tahu enggak dengan 4DX belum oke baik terima kasih Mbak Rohmatul Zahir 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 Rina ya dan teman-teman yang lain Mbak Eka oke kita coba lihat adalah yang bernama Flanglin Kupi itu bekerjasama dengan Haris Interaktif membangun sebuah jajak pendapat ya bikin polling di Amerika sana untuk menggali terhadap 12.000 pekerja pada tahun 2003. Dari situ ditanyakan berbagai hal yang ujung-ujungnya untuk menggali penyebab kegagalan eksekusi. Ternyata ada empat kegagalan eksekusi faktor-faktornya disebabkan pertama karena orang tidak tahu apa yang menjadi goal-nya. Jadi adik-adik kalau nggak tahu mau kemana, nggak tahu ingin membangun apa, nggak tahu karena apa, maka berpotensi untuk gagal eksekusi. Yang kedua adalah karena orang itu tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Sudah tahu tujuannya, sudah tahu sasarannya, sudah tahu targetnya, tapi nggak tahu bagaimana cara mencapainya. Itu juga berpotensi untuk gagal eksekusi. Yang ketiga, dia tahu apa yang ingin dicapai, dia tahu bagaimana cara mencapainya, tapi dia tidak memiliki alat ukur, dia tidak memiliki alat kontrol untuk mencapai target yang dibidiknya. Itu juga berpotensi untuk gagal. Karena waktu terus berjalan, sementara progres yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak terperangkan, maka progres itu akan stagnan di titik tertentu, sementara waktu terus berjalan. Maka kita akan sering menemukan orang-orang yang mengatakan, tahu-tahu kok sudah ujian, tahu-tahu kok sudah ini, tahu-tahu, tahu-tahu gitu. Padahal waktu berjalan terus, dan kita seringkali mengabaikan, dan akhirnya tidak produktif. Tahu-tahu, tahu-tahu gitu ya. Baru masuk kuliah, tahu-tahu sudah ujian. Baru kita bertemu pertama kali di kampus UTM, tahu-tahu sudah pertemuan yang kelima. Tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu. Maka di Al-Quran pun disebutkan ada surat yang khusus membahas tentang waktu, yaitu surat Al-Asr ya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Karena tidak terasa, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu gitu. Karena tidak ada alat kontrolnya. Maka kita perlu untuk memiliki alat kontrol. Nah, yang keempat adalah karena tidak bertanggung jawab terhadap pengajuan pencapaian sasaran. Tidak ada akuntabilitas di situ. Bagaimana yang bersangkutan melaporkan apa yang menjadi progres capaian dari yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya, kalau saya menargetkan, harus mendapatkan 30 juta dalam waktu satu bulan, omset, maka satu bulan omset itu akan dipecah menjadi 30 hari. Berarti satu harinya harus mendapatkan 1 juta. Kalau misalnya, hari pertama kita tidak mendapatkan 1 juta, misalnya hanya mendapatkan 800 ribu, maka yang 200 akan menjadi beban untuk hari pertanyaan. Kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Nah, ini menjadikan kita harus memperhatikan, kalau kita tidak mengawal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka tahu-tahu sudah hari ke-25, tahu-tahu sudah hari ke-30, sementara target capaian kita belum mampu untuk seperti yang diharapkan. Jadi, kegagalan mencapai target bisa jadi karena hari per hari tidak dikontrol, tidak dipanggung. Oleh karena itu, nanti kita akan menyusun sebuah konsep bagaimana kita dapat mencapai sesuatu. Ini juga penting terkait dengan aktivitas perkulian adik-adik. Jadi, bagaimana merumuskan target dan bagaimana mengejar. Lalu kemudian, yang kita harus lakukan adalah pertama-tama harus membenahi mindset dulu. Jadi, apa yang menyebabkan gagal itu sebenarnya bisa jadi karena kita tidak mampu untuk melakukan eksekusi dengan baik. Maka, kunci suksesnya adalah kita harus memperhatikan perilaku individu. Perilaku individu di setiap prosesnya. Perilaku adalah merupakan sebuah respon terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita, di target yang kita tentukan, dan seterusnya. Maka, bagaimana perilaku itu dapat menjadi baik tentu juga dibangun dan di-generate, ditopang oleh sebuah pola berpikir yang juga selalu ingin menjadi baik. Maka, jika kita gagal mengeksekusi, ya benailah perilaku. Perilakunya kita perbaiki. Bukan selalu dengan cara mengganti strategi. Mungkin strateginya keliru. Atau mungkin orangnya yang perlu diganti dengan cari orang yang lain, yang lebih baru. Itu tidak akan memperbaiki eksekusi. Karena atau selama individu dari para lidernya tidak diperbaiki. Jadi, dalam hal ini adalah ada di sekalian, pelaku leader yang menentukan apa yang harus dilakukan, maka perbaiki dulu perilakunya. Sebelum nanti bisa berkata-kata. Jadi, harus kita mulai untuk melakukan itu. Nah, bagaimana caranya? Disiplin eksekusi itu adalah merupakan formula yang sederhana. Formula yang simple, tapi terbukti mampu membantu individu maupun organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah kita harus fokus untuk memperhatikan quickly important goal. Goal yang paling penting, yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan. Jadi, kalau misalnya dalam satu pekan ke depan, maka adik-adik harus mampu menemukan apa yang harus menjadi sasaran untuk dituntaskan. sasaran untuk diselesaikan, sasaran untuk dikerjakan. Nah, kalau sudah menentukan begitu, maka kita harus fokus pada apa yang kita ingin selesaikan. Misal, dalam satu pekan ke depan, ingin menyelesaikan PR, ingin menyelesaikan membaca sebuah buku, ingin menyelesaikan sebuah tugas, dan seterusnya ya. Maka, kalau misalnya kita tidak memperhatikan atau membuat target itu, maka akan berpotensi muncul target-target baru. Target-target baru yang tiba-tiba mendadak muncul, yang kemudian akan mengganggu, mendistorsi dari upaya kita untuk melaksanakan atau menyelesaikan goal yang sudah kita tutupkan. Kalau adik-adik buka lagi Al-Qurannya, maka di situ ada salah satu ayat ya, setelah kita bekerja, maka kita akan melakukan bekerja berikutnya. Fahidah, parutafan, sob. Jadi, kalau sudah selesai, ya bekerjalah berikutnya. Bekerjalah berikutnya. Nah, artinya kita harus fokus pada sebuah target dan harus melaksanakan sampai untas. Baru kemudian kita melaksanakan yang berikutnya. Kecuali kalau hal-hal yang mendadak itu bersifat darurat dan harus segera diselesaikan juga, maka namanya darurat pasti akan ada sebuah perkecualian. Tapi jika tidak, maka kita berjuang untuk tetap bagaimana caranya agar bisa mencapai apa yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah aksi terukur menuju tujuan. Terukur ya, aksi terukur. Nanti kita bahas tentang aksi terukur itu apa. Adalah bagaimana kita untuk mencapai apa yang kita inginkan itu apa yang saja harus kita lakukan. Contoh misalnya, saya harus menyelesaikan sebuah PR ya. PR harus tuntas. Maka, apa aksi terukurnya? Mengerjakan. Ya, mengerjakan apa? Menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Membaca. Membaca apa? Mencari referensi. Mencari referensi yang seperti apa? Jadi, semakin tidak jelas apa yang dikerjakan, semakin juga tidak jelas apa yang akan dilaksanakan. Maka, buat sebuah rencana aksi terukur yang dapat dilaksanakan untuk bisa mencapai goal yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah, buatlah sebuah papan skor pencapaian. Kalau misalnya kita ingin mencapai 30 juta, maka hari ini sudah mencapai berapa juta? Dan hari yang sudah berlangsung berapa lama? Kalau misalnya, sebagai contoh, saya ingin mencapai 30 juta, lalu kemudian pada tanggal 7, kita baru mencapai 5 juta. Maka, cara membandingkannya adalah sederhana saja. 5 dibandingkan dengan 30 juta, itu nilainya berapa persen? Kemudian, 7 dibandingkan dengan 31 hari kalau Oktober, 31 hari sudah menjadi berapa persen. Kalau persennya lebih banyak persen waktu, maka berarti kita sedang ketinggalan. Kalau banyakkan persen progres kita, berarti kita sudah leading, sudah mendahului dari waktu yang berjalan. Kalau misalnya sudah tanggal 7 masih mendapatkan 5 juta, maka artinya kita ketinggalan dibandingkan dengan waktu yang sudah berjalan. Karena 7 dibandingkan 31 pasti akan lebih besar kalau kita bandingkan dengan 5 dibandingkan dengan 30. Nah, ini menjadi penting kalau kita kontrol, kita pantau, maka kita akan dapat melihat, dan kemudian kita akan dapat untuk melakukan upaya agar bisa menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita senantiasa mampu untuk menjaga akuntabilitas tim dalam proses pencapaian tujuan. Jadi, akuntabilitas ini juga penting supaya kita bisa mengukur apa yang sudah dikerjakan dan sudah sejauh mana mengerjakan. Tim yang tidak akuntabel adalah tim yang tidak bertanggung jawab. Tim yang tidak mampu atau tidak mau melaporkan progresnya adalah tim yang tidak bertanggung jawab. Maka, kalau mereka ingin kita paksa untuk bertanggung jawab, ya berarti kita harus terus menerus untuk menagih. Kalau misalnya mereka tidak menentukan hari ini mau melakukan apa, tagih. Kalau misalnya tidak mau melaporkan apa yang sudah tercapai, tagih. Di situ tagih untuk membuat sebuah keteraturan dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya menjadi sebuah habit. Menjadi sebuah mekanisme yang dilakukan secara otomatis. Nah, dari proses inilah kemudian kita coba gali lebih jauh untuk membuat dashboard yang powerful itu yang seperti apa. Dashboard yang powerful itu harus mampu memiliki lima fungsi. Atau lima. Yang pertama, dashboardnya harus mampu memotivasi. Jadi kalau misalnya kita membuat dashboard, tapi dashboardnya tidak memotivasi, maka itu bisa jadi tidak membuat atau tidak menjadikan kita memiliki dashboard yang powerful. Kalau melihat dashboard, kita biasa-biasa saja. Kalau melihat dashboard, kita tenang-tenang saja. Maka itu bukan dashboard yang powerful. Jadi dashboardnya harus mampu untuk memotivasi. Memotivasi dalam artian, ketika kita lihat, maka membuat kita kepengen segera menuntaskan apa yang kita sudah canangkan. Apa yang sudah kita targetkan, pengen segera dicapai. Tanpa itu, maka artinya dashboard kita tidak dashboard yang memotivasi. Berarti bukan dashboard yang powerful. Yang kedua adalah dashboard tersebut harus simpel. Harus mudah. Dalam artian mudah dibuat. Dan mudah juga untuk dipahami. Mudah untuk dibaca. Mudah untuk dimengerti. Pesan apa yang disampaikan oleh dashboard tersebut. Jangan sampai dashboard tadi, ketika kita lihat, itu masih membutuhkan waktu lama untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi. Jadi dashboard itu harus cepat. Kalau misalnya kita bandingkan dengan dashboardnya mobil, yang memberikan berbagai macam informasi kepada kita, tentu kita tidak akan lebih sering melihat dashboard dibandingkan melihat jalan. Dashboard hanya kita lihat sewaktu-waktu, bahkan dalam hitungan detik kita sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kita sudah tahu kecepatan mobil kita, kita sudah tahu bagaimana kondisi BBM kita, kita sudah tahu sudah sejauh mana kita, bahkan di mobil-mobil yang lebih baru, kita sudah tahu konsumsi bahan bakarnya per 100 km itu berapa liter, kita sudah tahu temperatur, kita sudah tahu informasi-informasi rata-rata kecepatan, dan lain sebagainya. Jadi simple itu artinya mudah untuk dipahami dan mudah untuk dimengerti apa yang ingin misalnya. Misalnya ada dashboard yang rumit, yang untuk membacanya harus butuh waktu beberapa lama, itu tentu bukan dashboard yang powerful. Yang ketiga, dashboardnya harus memiliki sifat updatable. Updatable itu berarti ya up to date, mudah untuk diupdate. Siapa yang berhak mengupdate tentu pihak-pihak yang diberi kewenangan. Tapi harus mudah diupdate. Jangan sampai untuk mengupdate-nya kita masih menggunakan mekanisme yang lama, mekanisme yang sulit, mekanisme yang rumit. Tentu itu bukan dashboard yang powerful. Jadi dashboard yang powerful adalah mudah diupdate, mudah untuk disesuaikan data-datanya dengan apa yang terbaru. Apalagi jika updatenya langsung otomatis oleh sistem. Jadi misalnya kita memiliki laporan penjualan, dan laporan penjualan tersebut mampu untuk menghadirkan sebuah dashboard, yang dashboard itu diupdate secara otomatis. Itu akan lebih baik lagi. Kalau misalnya belum mampu menciptakan dashboard yang otomatis, setidaknya data-datanya harus mudah diupdate. Jangan sampai misalnya kita bikin dashboard, angkanya diedit manual misalkan ya. Di desain sedemikian rupa, lalu grafiknya diedit secara manual itu juga pasti akan menghadirkan waktu yang lama. Karena lama maka bisa-bisa tidak diupdate. Sehingga hari ini kita melihat mungkin update terakhirnya adalah tanggal 7 Oktober, tapi Oktober tahun 2020. Sehingga sudah ada luar saat 2 tahun lamanya. Nah sekarang yang keempat, dashboardnya harus selengkap mungkin. Jadi ada kebutuhan primer akan informasi, maka dashboard itulah yang kemudian memberikan kita kebutuhan-kebutuhan akan informasi tersebut. Jadi dashboardnya harus memiliki kelengkapan. Kalau kita butuh 5 data utama yang harus dipenuhi, maka dashboardnya harus juga memiliki 5 data utama tadi. Sehingga nanti kita harus bisa membedakan mana informasi primer, mana informasi sekunder, mana informasi tertier, yang informasi-informasi tersebut disiapkan dalam dashboard, tapi dengan model pernayangan yang disesuaikan dengan mana yang paling kloritas. Yang terakhir adalah dashboardnya harus aksesibel. Aksesibel dalam artian dapat mudah diakses. Jangan sampai dashboardnya disimpan rapat-rapat di dalam gudang, enggak ada yang tahu, sehingga akhirnya tidak memberikan dampak apapun, tidak memberikan stimulus apapun terhadap kinerja perusahaan kita. Oleh karena itu, maka dashboardnya harus mudah diakses. Kadang-kadang diletakkan di ruang tamu, kadang-kadang diletakkan di ruang makan, kadang-kadang diletakkan di ruang meeting, kadang-kadang diletakkan di ruang-ruang tempat kita berlalu-lalang, sehingga dashboard tersebut akan mudah untuk dipahami dan mudah untuk digunakan sebagai alat untuk memotivasi. Ini adalah dashboard yang berukur. Selanjutnya, tadi kita bicara tentang pekerjaan yang terukur. Pekerjaan yang terukur minimal memiliki empat hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dapat didefinisikan. Apa pekerjaannya? Kalau kita bicara tentang belajar apa, belajar yang seperti apa, mau mengerjakan PR, maka harus mencari referensi. Ya, referensi yang seperti apa, referensi yang bagaimana. Maka untuk mengujinya, andai kan yang melaksanakan bukan kita, tapi adalah orang lain, kira-kira. Kalau kita perintahkan dengan perintah yang sudah kita siapkan, kira-kira itu bisa dimengerti enggak? Kalau enggak bisa dimengerti, itu tandanya bukan pekerjaan terukur. Jadi, kita bisa mendefinisikan, lalu kemudian kita dapat untuk memerintahkan, dan yang berikutnya adalah harus dapat dikerjakan. Harus dapat dikerjakan. Dapat dikerjakan dalam artian dapat untuk dilaksanakan. Jadi, bukan sesuatu yang bersifat tidak dapat dilaksanakan. Jadi, misalnya harus mengerjakan sebuah data untuk diolah menjadi informasi, maka harus jelas datanya seperti apa, informasinya seperti apa, dan kemudian yang berikutnya adalah kita bisa untuk mengerjakan. Dan yang terakhir, harus dapat ditagi hasilnya. Jadi, pekerjaan terukur, kalau misalnya dia dapat didefinisikan, dapat diperintahkan, dapat dikerjakan, dapat ditagi hasilnya. Itu namanya perintah atau pekerjaannya terukur. Sebagaimana tadi disebutkan, salah satu cara untuk dapat melaksanakan disiplin eksekusi adalah adanya pekerjaan terukur yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran. Maka, definisi dari pekerjaan terukur adalah dapat didefinisikan, dapat diperintahkan, dapat dikerjakan, dapat ditagi hasilnya. Sekarang, bagaimana yang dimaksud dengan pekerjaan yang dapat didefinisikan? Apa yang mau didefinisikan? Yang pertama adalah definisikan kegiatannya. Jadi, ini apa yang mau dilakukan? Kalau misalnya saya tanya, ada yang bisa melaksanakan sholat atau tidak? Maka, saya yakin sebagian dari adik-adik mahasiswa ini pasti mengatakan bisa. Coba tunjukkan, bagaimana caranya? Ya, otomatis akan langsung dapat dilakukan. Mulai dari takhbiratul ikram, kemudian membaca al-fateha, membaca surat, dan seterusnya. Itu namanya mendefinisikan kegiatan. Jadi, ada kejelasan rukun-rukunnya seperti apa. Rukun yang harus dilakukan ketika wudhu, ketika sholat, ketika puasa, dan seterusnya. Itu juga berlaku ketika kita sedang mendefinisikan pekerjaan. Definisinya apa? Jadi, kalau kita sudah mampu mendefinisikan kegiatannya, maka tentu kita akan mampu untuk memerintahkan kepada tim kita, kepada SDM kita. Dan andekan kita belum punya SDM, berarti kita mampu memerintahkan kepada diri kita sendiri. Jelas definisi kegiatannya. Yang kedua adalah jelas definisi ketuntasannya. Jelas definisi ketuntasannya. Definisi ketuntasan ini yang kemudian akan dapat kita lakukan kalau kita jelas sebenarnya ketuntasan seperti apa. Kalau misalnya, saya contohkan kembali sholat tadi ya, maka takbiratul ikhram sampai salam itu baru bicara tentang definisi kegiatannya. Terus definisi ketuntasannya bagaimana? Result itu seperti apa? Maka kita harus bisa mengatakan bahwa baru disebut sholat kalau bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, itulah ketuntasannya. Jadi, kalau kita melakukan sholat berkali-kali, tapi masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan mungkar, bisa jadi sholatnya belum selesai. Nah, sama dengan aktivitas pekerjaan pun begitu. Definisi tuntasnya apa? Definisi kegiatannya apa? Ini yang harus dihadirkan. Lalu yang ketiga, itu adalah definisi kesiapannya. Jadi, untuk melaksanakan pekerjaan, itu apa saja yang harus disiapkan supaya ketika kita bekerja, maka tidak sampai membuat kita menjadi kesulitan karena ada hal-hal atau komponen-komponen yang tidak siap. Sebagai contoh, misalnya mengerjakan PR tadi, maka apa yang harus siap? Misalnya, referensi jurnal, terus beberapa video yang sudah kita cari, maka itu yang dapat disiapkan. Lalu yang terakhir adalah jenaz definisi normnya. Normnya seperti apa? Misalnya, normnya harus dibangun dengan, diketik dengan Times New Roman, dua spasi untuk baris, apa namanya itu, marginnya satu inci, satu inci, dan seterusnya. Itu adalah definisi normnya. Jadi, mendefinisikan pekerjaan harus memiliki jelas definisi kegiatannya, jelas definisi ketuntasannya, jelas definisi kesiapannya, dan jelas definisi normnya. Supaya apa? Supaya dapat diperintahkan, supaya dapat dikerjakan, dan supaya dapat ditagih hasilnya. Nah, sekarang dengan kondisi tersebut, maka saya ingin adik-adik untuk mencoba merumuskan. Dalam seminggu ke depan, itu kira-kira mau mencapai apa? Dalam seminggu ke depan, mau mencapai apa? Silahkan diketik di handphonenya masing-masing, nggak usah ditaruh di Zoom chat, tapi saya beri waktu lima menit, dan adik-adik boleh untuk menyatakan sudah kalau sudah ketemu. Jadi, apa yang harus selesai dalam minggu depan? Yang pertama. Yang kedua adalah, kalau pengen selesai, apa yang harus dilakukan? Kalau pengen selesai, apa yang harus dilakukan? Lalu yang ketiga, otomatis membuat dashboard yang bisa dikerjakan nanti, yang keempat adalah harus bertanggung jawab. Nah, sekarang bikin satu dan dua dulu. Apa yang mau dicapai, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Apa yang mau dicapai, dan apa yang harus dilakukan? Nah, supaya bisa lebih mudah, maka kita juga harus mengetahui kondisi kita saat ini. Apa yang mau dicapai? Selesai PR-nya. Apa yang kondisi saat ini? Kondisi saat ini belum mengerjakan sama sekali, Pak. Misalnya kayak gitu ya. Berarti masih zero progress. Nah, dari zero progress sampai tuntas, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk melakukan, kita membutuhkan pendekatan-pendekatan kegiatan yang jelas dalam artian kegiatannya harus dapat di, harus dapat di, harus dapat di, harus dapat diperintahkan, harus dapat dikerjakan, dan harus dapat ditagi hasilnya. Silahkan, saya beri waktu lima menit untuk merumuskan apa yang akan menjadi goal-nya, goal-nya ya, dan apa yang harus dilaksanakan. Dalam satu pekan ke depan. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah adik-adik menuliskan selesai di Zoom-nya. Silahkan. Terima kasih. Yang bersedia sebagai contoh, Siti Aisyah sama Rohmatul ya. Sekarang kita coba evaluasi ya. Kalau Rohmatul, yang ingin dicapai adalah melakukan pemasaran produk di tempat saya magang. Itu bukan yang mau dicapai. Yang mau dicapai itu selalu kata keterangan. Kalau me itu berarti kata kerja. Kalau kata kerja berarti tindakan. Nah, berarti apa yang mau dicapai kalau misalnya yang kita lakukan adalah pemasaran produk di tempatnya magang. Apa yang mau dicapai? Misalnya, ingin mencapai penjualan seratus produk. Atau ingin mencapai seratus orang bisa mengerti produk saya. Itu namanya goal. Atau sasaran yang ingin dicapai. Terus baru apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melakukan pemasaran produk di tempat saya magang. Ini juga tidak bisa diukur. Kenapa? Kalau pemasaran produk di tempat magang, pemasaran yang seperti apa? Jadi gitu ya. Jadi, menghubungi berapa orang agar bisa mendapatkan seratus orang tadi. Apa? Jadi, nanti dibuat tahap-tahapnya. Pertama, misalnya mempelajari tentang produk. Supaya bisa memasarkan harus ada produk understanding-nya. Harus ngerti produk knowledge-nya. Maka, belajar tentang produk. Yang kedua, misalnya mengimpun data calon atau data prospek di listing. Namanya siapa saja. Seratus data prospek. Yang ketiga, misalnya melakukan interaksi, melakukan komunikasi, dan seterusnya. Jadi, yang ingin dicapai apa harus jelas. Yang ingin dilaksanakan apa juga harus jelas. Sekarang kita coba lihat Siti Aisyah. Goalnya mau menyelesaikan tugas-tugas di UMKM tempat magang. Menyelesaikan tugas-tugas apa? Tugas-tugasnya nggak jelas. Misal, kalau nggak mau disebutkan nama tugasnya, ya sudah, disebutkan lima tugas yang ingin diselesaikan. Yang sudah ada di dalam daftar task list. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, dicari dulu kondisat ini. Sudah melakukan sebagian besar tugas yang disebut dan dilakukan. Ini juga bukan sesuatu yang dapat diukur. Kalau disebut sudah melakukan sebagian besar, sebagian besar itu berapa persen dari apa yang sudah ditugaskan tadi. Harus mampu dikuantitatifkan. Jadi saya misalnya ada 10 tugas yang sudah selesai 2 tugas. Berarti baru 20 persen. Sebagian besar. Sebagian besar yang seperti apa? Sebagian besar yang kaya apa? Tentu kalau misalnya saya seorang pimpinan, ini sebagai contoh mendapatkan penjelasan. Misalnya begini, Siti Aisyah, mana hasilmu? Terus kemudian Siti Aisyah akan mengatakan, sudah Pak, sebagian besar selesai. Maka saya akan menjawab, sebagian besar itu mana, berapa persen dari total yang saya tugaskan. Nah, disitu. Terus kemudian mana hasilnya? Nah, kan seperti itu. Jadi, sebagian besar itu adalah merupakan kata-kata yang tidak menarik, yang digunakan dalam aktivitas ekskusi. Ekskusi itu harus jelas. Tidak boleh kata-kata yang bias, kata-kata yang menginformasikan sesuatu yang ambigu, menceritakan atau mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya, bahkan bisa bersifat hanya pelarian. Sudah Pak, sudah hampir selesai Pak. Mana hasilnya? Kayak gitu ya. Jadi, harus ada kejelasan. Jadi, kalau misalnya kondisi saat ini selesai 25%, itu lebih bagus. 25% pun itu ada ukurannya. Kalau perlu pakai indikator kinerja utama atau key performa indikator. Ada clear, terukur, dan jelas. Sekian persen Pak. Sehingga berarti lo ini sudah tinggal beberapa jam lagi. Harus dilakukan sisanya. Nah, enak ngomongnya. Tapi kalau sudah Pak, sebagian besar. Sebagian besar yang mana? Sebagian besar itu berapa persen? Itu akan sulit untuk dikaji dan di pelajari. Terus, apa yang harus dilakukan? Melakukan sisa tugas. Iya, sisa tugas yang mana? Berapa persen dari yang belum dilakukan? Nah, ini juga menjadikan sesuatu yang ambil. Coba, ada lagi yang mau diuji atau mau dievaluasi? Silahkan. Langsung aja. Kalau misalnya sudah bisa ya, diketik di handphonenya lalu dikopas ke Google atau ke Zoom chatnya ya. Silahkan. Saya kasih waktu lagi untuk ada-ada mahasiswa melakukan ini untuk menguji. Sebelum nanti kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyusun mekanisme eksekusinya. Ini baru bicara tentang bicara tentang apa yang mau ditarget dan bagaimana cara mentarget. Silahkan. Ya, sama-sama Sitya Isha terima kasih sudah bersedia untuk menjadi ini ya, menjadi sampel untuk bisa dipelajari sama yang lain. Yang lain silahkan atau Sitya Isha mau mencoba lagi juga boleh. Silahkan. Saya kasih waktu lima menit selamat menikmati. 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 juga sebagai contoh nanti adik-adik mahasiswa harus mulai merumuskan dan mulai membuat lebih detail dan lebih lengkap ya. kita coba untuk imdat faiha imdat faiha ya. terima kasih sudah berkenan untuk diuji. harus diselesaikan di minggu pertama. menyelesaikan SPPD menyelesaikan customer segmen inovasi bisnis menyampaikan hasil rekan customer segmen rekay dan seterusnya. ingat ya kalau harus selesai itu katanya kata-katanya harus kata keterangan bukan kata kerja. jadi kalau misalnya apa yang harus selesai di minggu pertama maka yang harus dituliskan adalah SPPD tuntas. kayak gitu ya. kalau kata-katanya masih menyelesaikan itu berarti kata kerja. karena kata kerja dia masuk di jawaban dari yang nomor dua nanti. jadi ini masih apa yang harus selesai SPPD-nya tuntas. lalu customer segmen tuntas. lalu hasil rekap customer segmen tersampaikan. nah kira-kira begitu. itu yang yang dapat didefinisikan sebagai sasaran. baru kalau kemudian apa yang harus dilakukan maka dirumuskan apa yang harus diselesaikan kalau kita ingin menyelesaikan SPPD-nya tuntas. bagaimana caranya bisa selesai. berarti nanti harus ada 1A 1B 1C 1D kayak gitu ya. karena satu target sasaran belum tentu selesai dengan satu pekerjaan. 2A 2B 2C 3A 3B 3C kira-kira seperti itu. apa yang harus dilakukan melakukan pertemuan dengan owner untuk menyelesaikan SPPD. melakukan pertemuan dengan owner nanti habis ini kita bahas ya apakah ini sudah memenuhi kriteria sebuah strategi eksekusi atau belum. melakukan pertemuan dengan owner untuk menyelesaikan SPPD. ini juga perlu nanti dikembangkan lagi. melakukan wawancara dengan customer agar memperoleh hasil inovasi bisnis. ini juga perlu diperhatikan wawancara berapa banyak customer. apakah cukup dengan 1 customer saja atau 10 customer apakah 50 atau 100 apakah 500 selalu harus ada keterangan yang sifatnya kuantitatif harus ada angka kalau kita ingin mencapai target sesuatu kalau itu kualitatif angka akan bikin jadi angka supaya bisa mudah dibandingkan ini sudah sejauh mana kalau misalnya kita hanya bicara tentang melakukan wawancara dengan customer saya sudah melakukan wawancara Pak kapan kemarin berapa satu selesai kenapa karena melakukan wawancara itu adalah merupakan cara memperoleh hasil inovasi bisnis itu butuh berapa wawancara dengan customer butuh berapa customer agar kita mampu mencapai hasil inovasi bisnis kalau cukup dengan satu ya boleh-boleh saja tapi kalau kita mencanangkan Pak saya agar bisa memperoleh hasil inovasi bisnis saya butuh minimal 10 customer agar dapat memperoleh informasi yang lebih bervariasi sehingga dengan begitu maka kita canangkan jangan cuma selesai melakukan wawancara dengan customer tapi melakukan wawancara dengan 10 customer nanti ada titik-titiknya belum selesai habis ini kita bahas lebih lanjut lalu kemudian bertemu dengan owner untuk menyampaikan hasil rekat customer segmen tersebut bertemu dengan owner bertemu dengan owner ini juga merupakan sesuatu yang kurang clear sehingga bertemunya itu kapan apakah bertemu tahun depan apakah bertemu 5 tahun lagi atau bagaimana itu yang perlu diperhatikan oke tapi itu sudah bagus sudah bisa untuk mulai mengurai rencana dan menurunkan dalam strategi eksekusi sekarang yang berikutnya ada lagi Alfina Lailatul terima kasih sudah berkenan untuk diuji apa yang ingin dicapai menyelesaikan MBKM di Morang-Moreng menyelesaikan juga sama jadi apa yang ingin dicapai pertama kata-kata di itu harus disambung gak boleh dipisah ini bahasa Indonesia jadinya kelas bahasa Indonesia jadi apa yang ingin dicapai di nya bukan kata depan melainkan itu kata awalan maka harus disambung kalau di kata depan berarti apa yang ingin dicapai capai berarti bisa jadi kata tempat kalau apa yang ingin di Madura itu benar artinya dipisah menyelesaikan MKBM itu harusnya diganti dengan MKBM dapat diselesaikan MKBM selesai jadi bukan kata kerja lagi kalau namanya ingin dicapai berarti bukan kata kerja lagi demikian demikian dengan yang kedua apa yang ingin dicapai laporannya selesai kalau mulai mengerjakan itu berarti juga bukan sasaran kalau mulai apa sasarannya mulai melakukan Pak berarti kan baru start jadi harus diperhatikan karena menyusunnya harus diperhatikan yang kedua kondisi saat ini magang sisa satu minggu ini kondisi yang malah sudah satu minggu harus ngapain lagi itu juga bisa menjadi perhatian belum mengerjakan tugas berarti masih nol progresnya nol progresnya berarti harus agak cepat waktu sudah makin satu minggu apa yang harus dilakukan itu juga harus diperhatikan yang harus dilakukan menyelesaikan magang dimorang-morang dengan berangkat setiap hari selesai dan sabtu ini menyelesaikan magang ini juga bukan merupakan sesuatu yang bersifat menuju goal jadi menuju goalnya seperti apa kalau goalnya adalah menyelesaikan MBKM dimorang-morang berarti apakah selesainya hanya sebatas gugur kewajiban sebatas bisa hadir dan selesai atau bagaimana itu juga perlu diperhatikan kalau memang ada laporan pertanggung jawaban ada harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ini magang kita sudah tinggal satu minggu masih ada tugas yang belum clear belum tuntas nah jadi disitu kan lebih enak untuk menyebutkan itu ya kira-kira ya menincil tugas cari referensi ini juga sama menincil tugas berapa jam referensinya butuh berapa banyak ini juga harus diperhatikan contoh lagi dari Alfie terima kasih Alfie Givari sudah memberikan contoh untuk diuji target minggu ini selesai laporan PKL udah mulai ada perbaikan selesai laporan PKL nah nanti tinggal dijelaskan laporan PKL itu disebut selesai jika apa itu nanti dapat turunannya tapi paling tidak selesai kalau cuma selesai laporan PKL sebenarnya selesainya itu seperti apa apakah selesai dengan standar norm yang qualified yang layak untuk diserahkan atau yang penting jadi kalau yang penting jadi mah ya gampang aja diketik sambil tidurannya bisa atau bahkan nyuruh orang ngetik juga bisa itu kan caranya macam-macam yang harus dilakukan melihat contoh laporan PKL berarti ada proses untuk melakukan benchmarking ini penting karena melihat contoh itu adalah bagian dari kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik nah contoh laporan PKL harus ditambahkan contoh laporan PKL yang berkualitas berkualitasnya juga disebutkan berkualitasnya seperti apa semoga kalau laporan PKL ini asal-asalan ya otomatis kalau mau dicontoh ya jadinya juga asal-asalan jadi harus dicari 10 laporan PKL terbaik yang dimiliki oleh senior-senior terdahulu baru dilihat contohnya untuk digunakan sebagai referensi mencari judul dan menetapkan judul itu juga boleh ya namanya kata kerja membagi tugas kepada anggota kelompok nah membagi tugas ini juga masih agak ambigu jadi harus diperjelas sudah menyelesaikan 70 laporan kalau sudah menyelesaikan itu kata kata sasaran karena sudah menjadi kata keterangan kalau menjadi kata kerja berarti harus menyelesaikan 70% laporan jadi sudahnya dibuang terus atau kalau sudah menyelesaikan 70% laporan menjadi kondisi hari ini hari ini Pak kami sudah 70% laporan itu juga berarti bukan masuk di dalam apa yang harus dilakukan tapi apa yang sudah terjadi pada hari ini nah sehingga dibawahnya menyelesaikan 30 laporan sisanya berupa kesimpulan daftar pustaka dan memasukkan dokumentasi clear sangat sangat layak untuk dikembangkan dan dilaksanakan lalu kemudian ada lagi oh ya ini terima kasih sama-sama ya ibu Mardi Hayati boleh presentasi jadi ditunggu ya jadi gak akan saya gak akan saya tutup masih ada kesempatan untuk presentasi lalu kemudian goal minggu depan dari Siti Aisyah oh ini sudah diperbaiki ya foto 18 produk Naturnak Good ada clear ada kejelasan foto ada jumlah berarti kalau belum 18 berarti belum goal belum selesai buat katalog produk Naturnak nah berarti katalog katalog jadi buatnya itu dicoret atau diganti dengan katalog produk Naturnak sudah siap nah seperti itu siapnya itu juga harus dijelaskan siap apa apakah siap dalam bentuk PDF ataukah siap sudah dalam bentuk print nah itu juga harus dipertajam agar kita lebih clear lagi di dalam membuat sebuah goal jadi misalnya gini ya buat katalog produk Naturnak ini bisa diganti dengan sudah membuat jilid jilid sudah jadi berarti katalog produk Naturnak sudah terjilid sebanyak 100 eksemplar nah itu bisa jadi goal mencapai target pemasaran seribu produk Naturnak berarti bisa diganti dengan oke sebentar target pemasaran itu bukan seribu produk kalau target pemasaran yang dibicarakan adalah market kalau seribu produk berarti target penjualan jadi harus bisa dibedakan banyak yang salah paham dengan definisi pemasaran dan penjualan pemasaran itu marketing penjualan itu selling kalau misalnya tujuannya adalah membangun market itu namanya pemasaran membuat orang lebih ngerti membuat orang lebih paham itu pemasaran tapi kalau membuat produknya laku itu penjualan sehingga kalau misalnya kata-kata disini ya target pemasaran seribu produk Naturnak itu dapat diartikan berarti mempromosikan seribu produk Naturnak jadi ceritanya produk Naturnak ada seribu macam lalu kemudian dipasarkan nah itu masuk akal jadinya kalimatnya jadi seperti itu tapi kalau yang dimaksud adalah menjual seribu produk atau terjual sebanyak seribu produk berarti target penjualannya adalah seribu picis seribu produk yang berhasil dijual menyelesaikan laporan magang atau laporan magang sudah selesai jadi kalimatnya diganti kata-kata yang masih mengandung kata pekerja diganti menjadi kata keterangan lalu kemudian kondisi saat ini sudah mengerjakan 10 foto nah berarti kurang 8 foto nah ini kan lebih enak oh 8 foto bagaimana caranya untuk bisa mengejar seperti itu ya lalu kemudian sudah merencanakan strategi pemasaran produk Naturnak sudah merencanakan apa yang mau direncanakan rencana dalam bentuk apa dalam bentuk pikiran atau dalam bentuk dokumen jadi itu juga harus diperhatikan sudah merencanakan dia merencanakan apa ada hasil konkretnya tidak nah itu juga perlu dipertajam kalau kata-katanya sudah merencanakan artinya ya sejauh juga sudah bikin rencana tapi rencananya masih di otak masih dalam bentuk bayangan-bayangan jadi itu yang perlu dipertajam supaya lebih memudahkan kita yang harus dilakukan melakukan 8 foto produk Naturnak yang belum selesai mengedit dan menyusun layout foto produk beserta kalimat dalam katalog bagus pencar melakukan promosi online dan offline di area tamal offline di area kamar berarti offline-nya seperti apa mendatangi berapa kecamatan mendatangi berapa kelurahan mendatangi berapa toko mendatangi berapa kantin dan lain sebagainya ini saya juga nggak tahu produk Naturnak ini apa ya tapi setidaknya seperti itu mengisi logbook SPPD mencari referensi jurnal dan seterusnya jadi semakin detail kita dalam mendefinisikan akan semakin mudah itu yang dapat kita evaluasi dari beberapa rekan-rekan yang sudah bersedia untuk menguji tugasnya dan ini semuanya harus dikerjakan semua bikin rencana dan sebelum nanti saya lanjutkan dengan materi penutup mungkin Bu Mardia mau menyampaikan sesuatu silahkan mana nih Bu Mardia karena Bu Mardia belum ada maka saya coba sampaikan materi penutup menyusun rencana eksekusi maka adik-adik harus mampu untuk menjawab semua ini jadi semuanya dijawab pertama apa yang mau jadi sasaran tadi sudah dibahas apa yang mau jadi sasaran dan apa yang harus dilakukan sudah dibahas dan sudah disimulasikan yang ketiga apa saja yang dibutuhkan ini nanti penting supaya kita tahu kalau melaksanakan itu butuhnya apa yang keempat siapa saja yang harus diberdayakan harus dihubungi harus dimintai tolong harus disuruh harus diperintah harus ditanya dan lain sebagainya jadi masing-masing bisa dijelaskan oh misalnya Pak Salim untuk diskusi Bu Mardia untuk tanya-tanya misalnya atau tukang parkir untuk bantu dorong dan lain sebagainya jadi siapa saja yang harus diberdayakan supaya rencana ekskursi bisa dicapai terus kemudian berapa biaya yang harus disiapkan biayanya berapa direncanakan budgetnya jadi biaya ini biaya ini biaya ini lalu kemudian kapan mau dilaksanakan kapan mau dilaksanakan tanggal berapa jam berapa atau range time waktu kapan sampai kapan atau due date ini harus tuntas kapan nah itu harus menjadi catatan penting harus ada faktor waktu yang menjadi alat ukur kalau enggak rencana ekskursi itu hanya akan menjadi sesuatu yang tidak jelas penyelesaiannya jadi yang penting direncanakan habis itu gak pernah dilaksanakan tau-tau sudah 5 tahun masih juga belum dilaksanakan siapa menjadi penanggung jawab penanggung jawabnya siapa misalnya saya sendiri atau kita menunjuk seorang tim itu juga harus diperhatikan yang berikutnya lagi adalah bagaimana cara untuk melakukan pengawasan itu cara ngawasnya gimana apakah ditanya tiap hari apakah ditanya tiap jam tiap menit ataukah ada semacam logbooknya ataukah ada semacam reportingnya atau bagaimana atau bisa dikontrol lewat alat-alat tertentu nah itu harus diperhatikan yang berikutnya apa yang bisa dijadikan sebagai reward kalau tercapai 100% dan apa yang dapat dijadikan sebagai punishment kalau misalnya gagal mencapai atau bahkan fault ya misalnya di target 80% ternyata cuma dapat 50% apa punishmentnya apakah disuruh belajar lagi atau bagaimana nah itu yang harus diperhatikan dan bagaimana cara evaluasinya dia evaluasi dengan seperti apa misalnya dalam seminggu ada diskusi untuk membahas kenapa kok begini kenapa kok begini ini yang menjadi penutup dari sesi kita yang kelima ini dan nanti untuk menyiapkan sebuah ini ya bisnis plan maka apa yang harus dilakukan itu harus tuntut harus jelas dan materi-materi yang harus disiapkan fasilitas yang harus dihadirkan tujuh garus clear dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang ada disini nah karena tadi Ibu Mardia kepengen presentasi sesuatu ya dan mungkin saat ini beliau masih dalam tahap menyelesaikan beberapa tugas-tugasnya dan kesibukannya maka adik-adik silakan untuk bertanya atau silakan untuk barangkali ada yang mau mencoba dan kita uji lagi sambil menunggu Ibu Mardia bisa kembali ke forum untuk mempresentasikan apa yang tadi ingin disampaikan silakan silakan yang mau tanya juga boleh oke oke kalau sudah tidak ada ini sambil menunggu Ibu Mardia ya jadi tolong jangan jangan meninggalkan forum terlebih dahulu tapi kita mencoba untuk melakukan ini ya didokumentasikan dulu jadi silakan untuk menampilkan video ya videonya silakan dinyalakan semua kita akan mencoba untuk mendokumentasikan tapi nanti jangan meninggalkan tempat dulu kita tunggu Ibu Mardia untuk mempresentasikan disuatu ayo silakan kita sebelum diakhiri sudah sudah saya sudah Alhamdulillah sudah selesai saya sudah di tindakan dia oke kita foto ya selamat selamat menikmati ketemu di pertemuan nanti 8 Gus untuk pertemuan offline-nya masih mute masalahnya masih mute suaranya selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati